Oke selamat malam semuanya, ini F-Talk edisi 12 Desember 2023 Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga saham-saham yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin 11 Desember Baik, untuk menyikat waktu, sebelum saya mulai ada informasi terkait promo untuk 12.12 Threat Fasting, 12 bulan untuk PTR dan 12 bulan untuk PIR Diskon 50% tersisa untuk 4 member Tapi ini sudah ada 2 yang akan proses, sudah daftar tapi tinggal tunggu pembayaran mungkin besok pagi Promo ini sudah mungkin ya, kemungkinan Ini sudah tidak tersedia lagi Jadi sebelum daftar, sebelum membayar terutama Jangan lupa untuk bertanya terlebih dahulu apakah masih tersedia atau tidak Nanti kalau sudah tidak tersedia, akan dihapus ya dari telegram informasi terkait promonya Jadi sekali lagi, apabila Anda ingin join PTR plus PIR Menggunakan promo ini, silahkan tanya ke admin terlebih dahulu apakah masih tersedia atau tidak Baik, kita mulai dari ISK terlebih dahulu Hari ini ISK melanjutkan kenaikan setelah kemarin sempat turun 1% lebih Hari ini naik ya Jadi masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm hari minggu kemarin Meskipun kemarin turun 1% lebih Tidak merubah skenario naik ke area 7200 sampai dengan 7300 Yang mana itu adalah target kenaikan atau resist yang nantinya setelah itu tercapai Kemungkinan akan ada terjadi koreksi sebelum atau saat memasuki minggu libur tahun baru ya Akhir tahun nanti ya mungkin minggu depan atau minggu depan lagi Gitu ya Jadi silahkan diantisipasi dengan baik Kita langsung masuk ke pembahasan saham Yang pertama Mohon rekomendasinya saham KETR Untuk investing Baiknya masuk di harga berapa Supaya profitnya bisa maksimal Apakah dalam waktu dekat ada kemungkinan untuk harga menuju ke sana Ke sana kemana Ya Terima kasih Pak Yev sama-sama Jadi Anda sebut saja angkanya kemana Ya ke sana itu kemana Maksudnya di harga berapa gitu loh Jadi Sedikit informasi Kalau kita Di peer Dan di peer Tentunya kita punya rentang Zona Area Akumulasi Jadi tidak Terpacu pada satu poin Atau satu harga Misalkan Sebutlah harga 100 200 Tidak Tapi area Misalkan di rentang 120 Sampai dengan 100 Atau 230 Sampai dengan 200 Rentang Kenapa begitu? Dalam berinvestasi jangka panjang Long term Akan terjadi Volatilitas Atau terjadi pergerakan Mengikuti kondisi market Sehingga Yang kami lakukan Saat berinvestasi Berbeda dengan trading Kalau trading kita sekali beli Kalau investing kita beli Bertahap Strateginya Berbeda Dalam hal Entry Gitu loh Ya Jadi kami luruskan Kalau Anda Tanya ke saya Ataupun ke advisor Anda member Misalkan tanya Harga beli Untuk investasi Di berapa Ke ETR Pasti Pasti Mereka Akan menjawab Area Tidak mungkin Menyebut satu poin Gitu ya Ini sedikit edukasi Supaya Anda Bisa memahami Oh Trading itu beda ya Sama investasi Di EF Gitu ya Kalau di tempat lain Mungkin Gak sama dengan kita Tetapi Kalau di kita Ada perbedaan Strategi entry Dalam trading Dan investasi Karena Ya itu tadi Time frame nya berbeda Time frame trading Dan investasi Dan juga Sebaiknya Ini sebelum masuk Ke saham yang ditanya ya Ini sedikit edukasi aja Karena ini sahamnya juga Gak banyak ya Jadi ya inilah Kan kita bahas Jadi sebaiknya Anda Mindset yang Anda gunakan Dalam berinvestasi Itu juga Jangan panjang Jangan sampai Anda beli sekarang Anda harapkan besok pagi naik Atau Ya Katakanlah minggu depan naik Ya Bisa aja terjadi seperti itu Beberapa saham Di cash Di peer Kita beli Sekarang Ternyata besok paginya Sudah naik Dan Kita gak bisa beli lagi Karena sudah naik Gitu ya Ada Case seperti itu Tetapi Sekali lagi Invest itu adalah Jangka panjang Terkait nanti Market memberikan Anda Profit dalam jangka pendek Itu adalah sebuah Ya Keberuntungan Ataupun Ya bisa dikatakan Itu adalah berkah Itu ya Anda mendapatkan profit Lebih cepat dari apa yang ekspetasi Atau Anda siapkan Anda siapnya setahun Dua tahun Anda dapat profit Tiga bulan Seperti kami di DRMA Beli di bulan Maret Tiba-tiba di bulan Juli Sudah naik 100% Ataupun Saham Klipan Ya Kita beli sebulan Sudah naik 20-30% Ya Akan tetapi Kami tidak Tidak Merekomendasikan Anda Berpola pikir Beli hari ini Jual besok Dalam berinvestasi Ya Sama aja Anda Tidak investasi Tetapi Trading Gitu loh Dan juga Acuan kita Pastinya akan fundamental Bagaimana kita Memproyeksikan Revenue ke depan Bagaimana kita Memproyeksikan Net income ke depan Profitabilitasnya Seperti apa Efisiensi Seperti apa Ya Itu akan membuat Invest Dan trading Itu akan menjadi Sangat Sangat berbeda Perspektif yang Anda Gunakan Dalam melakukan Entry Ya Gitu Oke kita masuk Ke ETR Jadi saya tidak perlu Membahas fundamentalnya Apa perlu Beliau hanya bertanya Sebaiknya masuk Di harga berapa Supaya profitnya Bisa maksimal Tadi ya Saya akan menyebutkan Area Kita akan menggunakan Time frame Jangan panjang Jadi ini Saham relatif baru Ini baru IPO Setahun yang lalu Kira-kira ini Baru Setahun lah Ya Kemudian Kita menggunakan Time frame Jangka panjang Ya Di sini terdapat Sebuah support Ya Jadi support inilah Mungkin akan menjadi Sebuah area Beli Ya Karena ini kan relatif Dia berada Di rentang 270 Itu resistnya Dengan support 220 Jadi Kalau Anda mau Profitnya Baik Ya Kita tidak akan bilang Maksimal Ya Karena Mungkin entrynya Anda dapat harga bagus Tapi exitnya Nanti tidak bagus Atau Anda harganya Terlalu rendah Jualnya Kan jadi tidak maksimal Jadi Untuk mendapatkan profit Yang maksimal itu Tidak cuma entrynya Exitnya juga harus Dipertimbangkan Di berapa Ya Kalau saya Ditanya cuma Entrynya Di berapa Saya akan menunggu Di area Di area Ya 220an Sampai dengan 210 Itu Sudah cukup Bottom Ya Itu Istilahnya Best price Karena disini Terdapat Sebuah Resistance Yang memungkinkan Untuk dia kesana Seperti itu Ya Semoga menjawab Lanjut Tolong bahas Teknikal Cimori Sudah punya Average 3545 Tadinya Punya 15 BV Sudah saya TP Di 3900 Sekarang Tinggal 7 BV Berarti Ini member Mungkin Karena sudah Mengadopsi Bahasa Atau istilah PV Apakah Dalam Waktu Dekat Memungkinkan Kembali Ke harga 4200an Terima kasih Pak Yaf Sehat Selalu Terima kasih Atas Doanya Semoga Anda Sehat Selalu Apakah Bisa Ke 4200 Nah Sekarang Ini Untuk Jangan Pendek Pertanyaan Untuk Jangan Pendek Jadi Saya Anggap Ini Untuk Jangan Pendek Karena Pertanyaan Teknikal Apakah Memungkinkan Untuk Dia Kesana Ke 4200 Dimana 4200 Itu Kebetulan Di bawah 0,3 Jadi Saham Ini Relatif Dalam Trend Turun Belum Reversal Dan Reversal Point Kemungkinan Itu Berada Di 4140 Jadi Saya Belum Akan Bilang Ke 4200 Terlebih Dahulu Karena Itu Akan Mendahului Market Saya Akan Bilang Secara Teknikal Disini Terdapat Support Ini Akan Menjadi Sebuah Resisten Di 4140 Itu Yang Memungkinkan Apakah Bisa Ke 4200 4500 Atau 5000 Ke Atas Bisa Bisa Tetapi Secara Teknikal Saya Masih Melihat Di 4140 Dulu Baru Disitu Nanti Mungkin Akan Terjadi Perubahan Karena Disini Sudah Terjadi Golden Cross Itulah Kenapa Kemarin Di 500 3600 Ke Bawah Karena Saham Ini Sebenarnya Sudah Berada Di Bottom Kenapa Begitu Karena Kami Juga Dalam Berinvestasi Menggunakan Teknikal Ini adalah 0,6 Jadi Kalau Lebih Dari 0,6 Itu Sebuah Kesempatan Yang Sangat Baik Lebih Dari Best Price Jadi Anda Mengikuti Peer Dan Peer Tentunya Akan Mendapatkan Saham Seperti Cimori Ini Di Harga Yang Terbaiknya Seperti Itu Lanjut Pak Tolong Bahas PGO Waktu Yang Lalu Bapak Sebutkan PGO Pullback Ke 1200 Lebih Jadi Akan Turun Ke Berapa Atau Berapa Support Satu Support Duanya Kita Coba Lihat PGO Terakhir Kapan Kita Bahas Anda Bisa Cek Di Telegram Anda Buka Telegram Kemudian Ketikan PGO Gitu Edisi 7 Desember Edisi 7 Desember Berarti Minggu Lalu Nah Saham Ini Sekarang Posisinya Adalah Apakah Dia Sudah Naik Ke 1200 Tanggal Berapa Tanggal 11 Kemarin Dia Sudah Ke 1200 Kemudian Dia Rejection Kenapa Kita Masang Di 1200 Again Ini Adalah M60 Dan M60 Ini Tentunya Seperti Hal Nyata Cimori Meskipun Kita Punya Harga Di Bawah Di Bottom Cimori Tapi Kita Nggak Akan Bilang Cimori Akan Terbang Akan To The Moon Enggak Kita Akan Tetap Objektif Menggunakan Acuan Teknik Seperti Ini Kenapa Di F-talk Terakhir Kita Cuma Bilang 1200 Karena Disini 0,3 Dan Disini Akan Kalaupun Dia Akan Menaik Lebih Tinggi Tentunya Butuh Proses Disini Akan Ada Orang Take Profit Yang Ngambil Di Bawah Sini Seperti Yang Geo Dan Tp Nya Nggak Lebih Dari 1200 Ini Karena Disini Ada 0,3 Jadi Untuk Saat Ini Support Yang Memungkinkan Support Terdekat Sudah Tercapai Hari Ini Di 1050 Ini Support Keduanya Di 990 Sementara Ini Dua Support Itu Dua Area Artinya Ada Area Support Terdekat Yang Mana Sudah Tercapai Dan Kalau Turun Kesitu Itu Belum Merusak Trend Naik Sejak Dia IPO Seperti Itu Trim Spayef Info Gotoh Saya Sudah Serap Di 81 Tadi Dan Jual Saat Naik Di 94 Sisa Dikit Proteksi Di Berapa Beli Di 81 Sekarang Sudah Naik Di 90 Jadi Gotoh Ini Anda Bisa Cari Di Telegram Ini Gratis Loh Ya Bisa Dapat Di Telegram F Advisor Ini Secara Gratis Jadi Anda Bisa Lihat Bagaimana Skenario Saham Ini Nah Ini Dimana Kita Masang Target Support 84 Sampai Dengan 77 Artinya Kalau Anda Mau Beli Di Rentang Area Tersebut Nah Sekarang Ini Sudah Naik Kembali Dari Area Tersebut Apakah Masih Bisa Ke 70 Di Bawah 80 Bisa Bisa Jadi Harus Hati Hati Jadi Bagi Anda Yang Swing Trade Ya Harus Siap Exit Dulu Mengamankan Kalau Anda Memang Tujuannya Cuma Trading Ini Sekali Lagi Kita Berikan Advice Untuk Trading Aja Ini Mungkin Dia Masih Bisa Naik Paling Nggak Di 100 Dalam Proses Turun Ke 70 Ini Sekali Lagi Ini Secara Teknik Dia Sudah Dead Close Apakah Ini Menjadi Pertanda Ke 50 Kemarin Sudah Saya Jawab Kalau Anda Belum Nonton Silahkan Tonton Proteksi Di Berapa Pertanyaannya Proteksi Kalau Saya Punya Di 80 Saya Akan Proteksi Cut Profit Jika Dia Turun Kembali Di Bawah MA 60 Yaitu Di 87 Ke Bawah Kalau Dia Turun 87 Ke Bawah Saya Cut Terserah Dia Mau Turun Setelahnya Tetapi Yang Jelas Itu Memungkinkan Memungkinkan Untuk Turun Ke 70 Yang Mana Itu Target Best Price Secara Teknik Oke Lanjut Ya Sesuai Prediksi Pak Yef Heis Sudah Menyentuh Di harga 210 Kira-kira Penurunan tersebut Akankah Berlanjut Heis Saham Apa ini Heis Bukan Saya Tidak Mau Mencocokkan Dengan Kode Saham Yang Mirip Mirip Tetapi Ini Untuk Edukasi Dan Membelajaran Ketika Anda Berkonsultasi Anda Harus Dengan Benar Menulisnya Ya Terutama Untuk Member Member Di Give Advisor Ketika Anda Berkonsultasi Dengan Advisor Jangan Sampai Anda Salah Ketik Nanti Jawabannya Bisa Berbeda Dan Anda Yang Rugi Oke Jadi kan Kode Saham Itu Empat Gak Mungkin Lima Jadi Mohon Maaf Ini Saya Bukan Gak Mau Bahas Tetapi Saya Akan Menjaga Ya Menjaga Yeftok Ini Tetap Pada Tujuannya Adalah Menjawab Kalau Yang Ditanyakan Itu Tidak Jelas Saya Gak Mau Menjawab Ya Ya Oke Ini Sudah Menjadi Komitmen Kami Sejak 2017 Ya Yeftok Adalah Membahas Yang Jelas Kalau Gak Jelas Ya Misalkan Seperti Ini Mohon Maaf Bukan Saya Gak Mau Menjawab Atau Bagaimana Bagaimana Bahkan Anda Yang member Pun Kalau Sudah Bayar Kemudian Konsultasinya Tidak Benar Akan Dikoreksi Diminta Koreksi Ini Sangat 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 Penting Sangat Sangat Penting Kenapa Ini Urusan Dengan Uang Berurusan Dengan Strategi Berurusan Dengan Keputusan Keputusan Yang Anda Ambil Kalau Anda Ngetik Kode Saham Salah Kami Mengkhawatirkan Nanti Anda Bisa Salah Dalam Eksekusi Dalam Mencerna Apa Yang Kami Sampaikan Jadi DFTOK Ini Pembelajaran Secara Psikologi Secara Menset Tidak Hanya Membahas Saham A B C D Tetapi Sedikit Banyak Kami Akan Sharing Berdasarkan Case Yang Masuk Tadi Juga Ada Member Konsultasinya Saya Baca Kode Saham Salah Pasti Akan Diberikan Diminta Dikoreksi Ini Saham Apa Misalkan Maksudnya BBCA Tetapi Yang Diktik BACA Itu Kan Bisa Beda Bisa Beda Jawaban Misalkan Gitu Loh Jadi Ini Lagi Tolong Bahas PSBA Ini Saham Apa PSBA Ada Gak 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 Gitu Jadi Mohon Maaf Bukan Saya Gak Mau Jawab Tapi Pertanyaan Anda Perlu Dikoreksi Aku Nyanggut Di 90 Dengan 2.000 200.000 Wow Lot Keren Banyak loh ini ya Nenggu dikerek ke atas besok Mau tiktokan Oke selamat Anda sudah Hari ini sudah naik 90an ya Malam pak Coba Pak pilihkan Satu saham Untuk investasi Jangan panjang Yang menurut bapak Baik untuk pemula Seperti Tidak ada saham Untuk pemula Tidak ada saham Untuk Expert Ya Semua saham Ada risiko Semua saham Ada potensi Ya Dan kami Di FTOG Tidak akan merekomendasikan Tidak akan Membunyikan Karena rekomendasi itu Ketanggung jawabnya Kan Besar Ya Seperti yang kami lakukan Di peer Dan peers Investing Rekomendasinya Gak sedar saham Sebut saham A Saham B Enggak Kita akan Berikan Risinya Berapa Bagaimana Ya Plannya seperti apa Ya Analisisnya Seperti apa Dan itu Diikuti sampai dengan Nanti dia sudah Keluar dari syarat-syarat Investasi Jadi Tidak sespele Nyebut saham A, B, C Ini like invest Kalau beli Ambil merem Gitu Enggak Bisa Ya itu beresiko Saya menyebutkan saham A Disini Kemudian saham tersebut Ternyata Ya Bisa dikatakan Mungkin Ternyata turun Atau seperti apa Nanti akan bisa menjadi Miss persepsi Jadi Wah ini rekomendasi Seperti apa Ini kok turun Dan sebagainya Padahal Pelanjang-panjang Bagi pemula Ini perlu dipahami Seperti ini Oke Sekali lagi Di Ftalk ini Hanya menjawab Kalau Anda Enggak nyebut Kode saham Ya kita Enggak Enggak jawab Saya nyangkut Di HK 109 Sebesar 2164 Lot Gara-gara Lihat berita resmi Tokped TikTok Ya No comment Saya gak mau komentar Terkait itu Ya kalau Anda Trading dengan berita Sekali lagi kami tidak melakukannya Dan juga tidak menyarankannya Kalau namanya trading Ya pastinya Acuannya adalah Teknikal Kalau investing Ya Anda sudah Mengolah Fundamentalnya ke depan Seperti apa Tidak Karena berita Karena berita seringkali kan Terakhir Berita keluar Sahamnya Turun Gitu ya Jadi ya Seperti itulah Yang dapat kami sampaikan Mohon maaf Apabila mungkin ada beberapa pertanyaan yang Tidak saya jawab Semoga dapat dipahami Dimaklumi Karena sekali lagi kami ingin menjaga Yiftok ini tetap ada jalurnya Ya Jadi kami harap Penonton Penonton setia kami Terima kasih sekali Bagi yang sudah Memberikan ide Mungkin yang memberikan ide ini Nantinya belum Saya jawab Bapak ibu bisa isi kembali Di kolom komentar Nanti akan saya jawab Di Jiftok selanjutnya Apabila Anda mungkin member Anda bisa langsung Konsultasi saja Di telegram Nanti Besok pagi Jam 7 Paling lambat Itu akan pasti akan dijawab Oleh Advisor Di layanan masing-masing Karena Peers PTR Itu memiliki Ya SDM yang berbeda Jadi kalau Anda Konsul Anda ikut Trade fasting Pastikan Anda Jelas memberikan Informasinya Saya mau investasi Saya mau trading Nanti karena Advisorsnya Berbeda Orangnya berbeda Oke Gitu saja ya Dapat kami sampaikan Di Yiftok malam ini Sekali lagi Ini sisa 4 Gak tahu ini Habis Yiftok ini Apakah sudah Sisa 2 Karena tadi sudah Masuk 2 Pendaftar baru Itu saja ya Dapat kami sampaikan Di Yiftok malami Terima kasih Selamat malam Dan selamat beristirahat Terima kasih Terima kasih Terima kasih